Halo, selamat datang kembali di channel TV Tetangga. Kontes atau perlembaan biasanya hanya seputar kegiatan yang biasa-biasa aja. Dan pastinya kita semua udah tau kan? Nah, tapi tau gak kalian? Ternyata banyak banget perlembaan yang unik dan menarik banget. Berikut nih kontes terunik yang wajib kalian tau. Yang pertama, kompetisi tarik telinga. Nah, ini adalah kompetisi yang terbilang bahaya dan ngeri banget. Tarik telinga merupakan permainan atau olahraga tradisional yang menguji kemampuan pesaing untuk menahan rasa sakit dan juga kekuatan. Cara permainannya yaitu mengikatkan semacam benang di telinga beserta. Kemudian adu kuat untuk tarik menarik. Tentunya bakal sakit banget. Yang paling lama bertahan, pastinya yang bakal jadi juara. Lalu ada Mud Pit Belly. Kalau kalian gak pernah lihat kontes paling kotor di dunia, maka kalian harus lihat Mud Pit Belly. Kompetisi ini diadakan di Dublin Timur, Georgia. Nah, cara kerja kompetisi ini adalah mereka berlomba-lomba membuat percikan lumpur sebesar mungkin menggunakan perut mereka. Wah, aneh banget kan? Yang ketiga ada Profesional Gurning. Biasanya kita sering melihat kontes kecantikan. Nah, kalau ini kebalikan dari kontes kecantikan, yaitu kontes dengan mengekspresikan wajah sejelek mungkin. Unik banget kan ekspresi jelek aja bisa dijadikan sebuah kontes atau lomba. Ternyata kontes ini rutin diadakan di Cumbria. Dan perlu kalian tahu, hadiah yang ditawarkan bagi pemenang lomba ini gede banget, berkisar 100 juta rupiah. Lalu ada Football Zerbing. Nah, kalang ini kocak banget. Gimana enggak, kalang ditantang bermain bola sambil menggunakan kostum seperti ini? Pastinya sulit banget kan bermain bola dengan kostum ini, karena bagal sering berbenturan dengan rekan satu tim dan juga lawan. Peraturan dalam lomba ini pun sama seperti pada setak bola. Tim yang balik banyak mencetak gol yang keluar sebagai pemenang. Yang kelima ada lomba membawa istri. Kalau ini lomba buat yang udah punya pasangan. Jadi bagi kalian yang jomblo gak akan bisa ikut lomba kayak gini. Peserta pria harus mengendong para istrinya masing-masing. Gendongannya pun harus dilakukan secara berbalik. Kaki sang istri di kepala suami. Bisa jadi contoh untuk lomba 17 Agustus nih. Yang terakhir ada Underwater Hockey. Sama seperti olahraga hoki, namun olahraga ini dimainkan di bawah air. Peralatan yang dibagi juga tentu berbeda. Kompetisi ini memiliki standar peralatan sendiri, yaitu seragam renang, alat selam, kaki bebek, dan tongkat hoki yang dibuat jauh lebih pendek dari aslinya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa klik like and subscribe untuk selalu berlangganan konten menarik dari kita dan selalu mendukung channel ini agar bermanfaat bagi orang lain. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.